Dalam rapat dengan pendapat dengan para petani pisang Kavendis, pihak DPRD Kota Jambi berharap produk pisang di Kota Jambi dapat dengan mudah dipasarkan di Kota Jambi. Dalam rapat dengan pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Kota Jambi dengan para petani pisang Kavendis, pihak DPRD Kota Jambi berharap produk lokal seperti pisang yang dihasilkan oleh para petani pisang Kavendis dapat dengan mudah dipasarkan di Kota Jambi. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi Hizbulo menyampaikan bahwa dirinya berharap agar dinas terkait bisa membantu menaikkan kelas produk pisang ini agar dapat mempermudah dalam pemasarannya di Kota Jambi Hizbulo juga berharap kedepannya akan ada suatu komoditas yang menaungi para petani pisang untuk bisa memasarkan produknya di Kota Jambi Saya kira ini menjadi trigger bagi pemerintah Kota Jambi khususnya dinas terkait dengan pertanian maupun perdagangan untuk menaikkan kelas pisang bagaimana pisang-pisang, jenis pisang tidak hanya kapendis yang ada di Kota Jambi petani-petaninya bisa naik kelas, jadi pisang bisa dipasarkan di supermarket tentunya ini butuh pembinaan-pembinaan dari dinas pemerintah di Kota Jambi misalnya dari sisi kualitas, kemudian dari sisi keamanan kesehatannya dimana pisang-pisang ini kita ketahui selama ini proses pemasakannya menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat karbit misalnya begitu, nah ini butuh pembinaan dinas pemerintah di Kota Jambi sehingga masyarakat meyakinin betul bahwa pisang adalah makanan alternatif atau bahkan bisa menjadi makanan utama pengganti nasi nantinya yang sehat Sandi Jek TV melaporkan